Target ruang putih itu yang benar-benar menjadi wadah, sebenar-benarnya wadah artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jaki di channel Jaki Zulfikar Productions nah di konten kali ini di mana konten mari berkenalan kita kedatangan bukan kita kedatangan tapi kita datang atau bertamu ke salah satu tempat yang benar-benar saya bilang ini tempat legend atau apa ya tempat yang sangat seru banyak musisi-musisi blues yang saya tahu blues ya cuma nanti kita korek-korek lagi banyak musisi-musisi blues yang keluar atau lulusan atau biasanya manggung disini dulu dan terkenal di Indonesia kita sambut aja owner dari ruang putih yaitu Kang Maki halo halo semuanya ini sorry ya sama sorry ya Kang sorry kita akhirnya setelah sering main kesini sering nonton acara musik disini Jaki punya kesempatan nih ketemu sama Kang Maki akhirnya bener alhamdulillah ketemu juga karena salut banget dengan ruang putih ini ruang putih bener ya Kang ruang putih kenapa ruang putih penamaannya sih waktu itu sepintas aja gitu tiba-tiba terbersih itu aja ruang putih gitu jadi langsung aja pakai gitu langsung dapet ilhamnya dikirain tempat penyucian musisi-musisi disini ya bukan ya enggak 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 ruang putih yang Jaki denger dan yang Jaki sering kesini emang fokus di ini wadah atau apa masuknya kan ruang putih itu kita tuh berdiri kan tahun 2010 2010 itu cuma saya dan Kang Pocang dan beberapa kawan emang rencananya bikin kayak semacam ini deh tempat buat musisi berkarya jadi kita buka warung waktu itu ya kita buka warung sendiri terus di terasnya tuh jadi panggung gitu jadi panggung musik nah yaudah itu aja awalnya jadi dari dari mulai kecil-kecilan seperti itu dan ternyata berlangsung terus selama 10 tahun wow 10 tahun dan ya itu tidak direncanakan sama sekali jadi bener-bener itu mah berproses alami berarti berdua sama Kang Pocang yang aktifnya iya tapi banyak yang dari awal disini juga ada banyak beberapa teman juga gitu jadi Kang Pocang dengan mungkin ada beberapa teman-teman yang ngasih ide yang ikut aktif di ruang putih ini berarti Akang itu musisi blues enggak enggak jadi saya enggak enggak bermain musik malah jadi cuma seneng banget gitu pecinta musik lah dari dulu gitu dari kecil malah gitu jadi dulu sempat mengelola sebuah cafe di Bumi Sangkuriang Bandung JBS nah disitu itu juga ada panggung musiknya dan kita memainkan musik blues disana nah setelah selesai kafenya kelihatannya belum ada lagi tempat yang menampung musisi-musisi blues untuk bermain gitu nah kita buka lagi disini 2010 yaudah jadi itu emang musik yang paling lama sih bertahan di ruang putih gitu sampai pandemi kemarin aja yang Jackie masih bingung disini berarti ruang putih ini bisa dibilang tempat akan menyediakan tempat berkreasi buat teman-teman musisi-musisi nah kalau misalnya segi bisnisnya sendiri akan pure bisnis disini atau ada kesibukan lain maksudnya gini sebagai komersial area mau gak mau kita harus punya untung juga karena supaya kita tetap berjalan terus kan nah tahun-tahun pertama memang kita coba untuk buka warung sendiri gitu tapi memang itu ternyata bukan keputusan yang bagus sih gitu karena kita emang gak berpengalaman di bidang kuliner kayak begitu gitu ya jadi memang berat banget gitu nah baru mungkin 6 tahun terakhir 6 tahun terakhir kita disini berkolaborasi sama tenan-tenan jadi ada beberapa area disini yang kita sewakan untuk kuliner gitu dan sempat ada untuk studio musik juga gitu nah disitu lebih ini lebih dari segi bisnis ternyata lebih bagus lah soalnya takang udah ngurus tentang musiknya harus ngurus makanannya juga ribet juga ternyata itu ya maksudnya mungkin sayanya sih yang belum mampu lah waktu itu gitu mungkin ada sih yang bisa juga gitu cuma kita waktu itu 3 bulan sekali tipes kang untuk semuanya sendiri itu repot banget wah iya sih iya sih jadi setelah disini ada tenan-tenan itu malah jadi kehidupannya udah lebih baik gitu dan acara-acaranya juga ternyata emang akhirnya lebih berbobot gitu kalau kita flashback ke masa lalu nih basicnya akan itu di bidang apa sih wah itu ngaco banget sih sebenarnya jadi saya mah lulusan teknik sipil keren sama Ariel dong oh iya Ariel oke disitu tapi yaudah gitu cuma sempat kerja 2 tahun di bidang sipil itu gitu terus abis itu saya mulai bisnis sendiri bisnisnya bisnis kontraktor rumah tinggal nah itu terus pada saat apa ya reformasi itu pada saat reformasi 98 ya saya menukuin bidang interior sampai 2016 2016 sampai 2016 jadi 20 tahun lah sekitar 20 tahun di bidang interior nah tapi ya itu gitu setelah sambil main interior itu juga saya mengelola sebuah cafe di sana di Bungisang Kuryang nah disitulah mulai berkenalan dengan Kang Pocang di sana dengan Encis di sana berkenalan banyak banyak apa berkenalan dengan orang-orang yang keren-keren di sana gitu dan pada saat di sini kita buka itu mereka-mereka juga sih yang membantu saya supaya mengawali di semua virus-virus basicnya emang seneng blues dari dulu ya segala musik sih segala musik waktu SMP SMA gitu mah sukanya progressive Pink Floyd Genesis saya belum belum berojo sama saya juga belum berojo iya 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 nah habis itu udah tapi prinsipnya sih semua musik kok enjay dengan semua musik dambut aja suka gitu pokoknya tidak enggak 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 terlalu milih-milih gitu cuma emang mungkin kalau dulu mah seren rock gitu ya makin kesini mungkin ya makin musia juga kali ya gitu jadi dan teracun itu jeninya sekarang itu musik progresi masih lah ya gitu terus blues sama folk sih folk lumayan lumayan saya dengerin 6-5 tahun terakhir malah kesini-sininya ya makanya disini ada ada acara baru kan 2015 kalau gak salah itu deh folk night nah folk night itu apa acara kedua reguler kita setelah blues gitu nah lahir genre baru yang acara disini ya dan itu bagus banget bagus banget bagus banget artinya respon dari pengunjungnya gitu ya bagus banget jadi lumayan 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 juga sih yang pernah main disini itu jadi apa ya panggungnya lebih berkualitas yang saya bingung ya waktu sering main kesini disini tidak membatasi hanya Bandung dan Indonesia ya saya kaget kesini ini Bandung atau bule saya beberapa kali kesini dan ada aja bule-bule yang nongrong disini tiap Sabtu biasanya Jumat Sabtu ya acara ini ya itu sih gini kalau soal itu sebenarnya itu buah dari kerjaan di belakang meja kayaknya jadi kita manfaatin banget tuh yang namanya kondisi internet-internetan ini jadi saya dan temen-temen disini tuh sering banget berkorespondensi via internet gitu dengan orang dari luar gitu jadi makanya Alhamdulillah tahun 2013 itu Ruang Putih bisa membawa band kita sebutnya karena keluar Indonesia kita namakan band itu Bandung Blues Project 2013 itu kita ke Filipina ikut festival musik di sana terus terakhir ini kemarin sebelum pandemi itu September 2019 kita ke Jepang namanya Bandung Blues Project juga cuma formasinya beda-beda ada beberapa yang sama misalnya Kang Pocang Amrus itu ikut tuh dua-duanya gitu terus ada juga formasi yang apa personal-personal yang beda gitu nah itu sebenarnya buah dari ini aja sih kita manfaatin internet aja gitu bahwa dengan internet kan lu bisa ngobrol sama siapa aja lu bisa berkenalan dengan siapapun lu bisa dan udah tanpa batas kan ya yaudah kita main Facebook main segala macem gitu dan disitu beberapa kali ternyata kita punya kenalan yang akhirnya membawa kita kesana berarti Ruang Putih itu bukan hanya mewadai atau menyediakan tempat untuk manggung berarti sambil mengorbitkan Yaki boleh bilang gitu gak sih kan mengorbitkan ya tapi bukan yang terlalu direncanakan juga Zak bahwa kita ada manajemennya atau apa enggak 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 tapi bahwasannya bahwasannya kita mempromosikan teman-teman yang main disini itu pasti itu pasti nah kebetulan kemarin dateng kan gitu misalnya tawaran eh gimana kalau main blues main blues di Jepang gitu main blues di Jepang oh boleh dia bilang kita siap gitu jadi jadi tawaran-tawaran itu teh karena karena kesibukan kita di dunia maya juga kalau bilang selain dunia fisiknya ya selain fisiknya gitu ya fisiknya mah otomatis itu iya karena kita kan komersial area tempat tempat komersial jadi fisiknya pasti berkegiatan gitu tapi ini juga harus sampai beritanya keluar lewat liputan-liputan lewat dokumentasi nah jadi itu sebenarnya yang membuat uang putih bertahan kalau saya bilang itu soalnya Jegi juga setuju ya pendapatnya kemarin narasumber ada Mas Wahyu sekarang Kang Maki karena yang namanya pergerakan tanpa bisnis bisnis itu dipergerakan itu adalah bensin jadi kalau misalnya kita bergerak terlalu ya ugal-ugalan tanpa memikirkan bisnisnya kita pergerakan kita malah jadi sempit dan kita nggak terlalu banyak bisa explore-explore lagi yang baru malahan kalau pikir sih kayak gitu ya makanya pergerakan dan bisnis itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan kalau kata Jegi mau nggak mau karena pergerakan itu juga kan butuh biaya kecuali misalnya wah lu itu orang kaya banget yang emang iseng gitu ya turun dari langit udah kaya atau lu dapat sponsor ada yang mendanai lu punya investor tapi kebanyakan kalau ruang putih sama sekali enggak sama sekali enggak dan contohnya nih ya percaya nggak percaya waktu ke Jepang kemarin tuh kita nggak dibayar oleh mereka gitu pokoknya mereka coba bilang gini lu datang ke Tokyo atas biaya lu sendiri sampai Tokyo itu urusan gue gitu kata orang Jepangnya kata orang Jepangnya gitu oke terus dapat uangnya dari mana gitu dapat uangnya katanya satu kita kan jualan tiket masuk di acaranya jadi bagi hasil di situ terus kedua kalian boleh jualan merchandise selama di Jepang jadi nah itu juga sih kekuatan komunitas kalau gue bilang jadi kita kira-kira tiga bulan sebelum berangkat gitu kita bikin kaos ya jendulnya Bandung Blues Project gitu Bandung Blues Project Jepentur gitu ya terus di situ kita menggalang dana menggalang dana dan kesemua kesemua koneksi yang kita punya deh koneksi pribadi koneksinya ruang putih koneksinya semua semua yang terlibat orang-orang yang di dalamnya juga ya dan Alhamdulillah itu bisa membiayai semua biaya kita sampai Tokyo dan dari Tokyo-nya pas balik pas baliknya kita masih bisa bagi-bagi gitu dari hasilnya jadi sambutannya bagus bagus banget itu orang Jepangnya atau karena biasanya di Jepang ada orang Indonesia yang kangen dengan dikit banget dikit banget orang Indonesia yang nonton paling di bawah 10 orang ya itu semua orang Jepang sih yang nonton keren sih dan itu juga gak apa ya gak disangka-sangka gitu gak disangka-sangka karena kita mah cuma kita bikin kaos ternyata yang beli ada ada satu malah satu bapak-bapak yang dia apa ingin membantu gitu dia beli sekitar 80 kaos gitu dibagi-bagi sama dia ke ininya terus ada komunitas lain yang support gitu jadi komunitas itu kuatnya disitu sebenarnya gitu kuatnya disitu makanya kita mah selalu ini apa selalu mencoba berhubungan terus gitu jaga relasian itu mewajib wajib pisan wajib pisan jadi emang itu sih kalau kalau yang dibilang nyentriknya ruang putih gitu ya kita wah gak pernah siap dana gitu ya untuk ini jadi kalau misalnya kita punya niat bikin apa ada kerjaan sebelumnya nih yaudah kita cari duit dulu untuk membiayainya gitu itu selalu begitu misalnya ah mau bikin ini ah acara apa gitu ya gitu oh butuh sekian oke misalnya butuh sekian nah nyarinya dari mana nih ayo kita jualan kaos ayo kita jualan apa gitu itu yang terus berlangsung tuh selama 10 tahun kalau ya kalau misalnya jagi lihat berarti karena gak mungkin jagi bilang gak mungkin gak ada satu brand yang mau ngebrand maksudnya mau ngesponsorin di ruang putih karena yang jagi tau ruang putih punya pasar ruang putih punya kegiatan yang aktif yang bagus mungkin kena gak biasanya rokok kayak gitu oh iya kalau rokok kayak gitu udah beberapa kali tapi memang kita gak pernah mau jangka panjang kalau mau event-eventan aja satu event ada yang bayaran itu pernah kita pernah setahun kok sama rokok sama sebuah brand rokok setahun mereka mereka apa branding disini gitu ya yaudah pas udah setahun lewat gitu ya ah gak ah gitu gak perpanjang gitu itu hasil rembukan kita sih hasil rembukan kita gitu di dalam mau salah gak usah perpanjang gitu dan sekarang bukan dalam posisi yang menolak sebenarnya kalau ada yang mau wah silahkan tapi ya hanya jangka pendek jangka pendek hanya jangka pendek kenapa tuh hal-hal ya banyak hal-hal yang ternyata kita tidak bisa kita sepakati gitu iya banyak kepentingan ya banyak kepentingan jadi aduh daripada saling gak enak gitu ya udah deh kalau mau biaya event aja gitu atau sebulan branding oke gitu soalnya yang kita tahu mau brand sebesar apapun pasti ada kepentingan yang gak selalu kita bisa ikuti ya itu karena yang namanya pergerakan itu udah kita bikinnya tulus gitu maksudnya mau bikin gerakan-gerakan aja gak mau dibatasi dengan sesuatu hal juga iya mungkin itu jadi emang banyak sih banyak konflik jadi yaudahlah gak usah gitu balik lagi kenapa sih awalnya dimulai di ruang putih ini blues alasannya enggak waktu awal-awal kita coba semua jazz main ada country kita mainin ada blues kita mainin top 40 kita mainin gitu ya pada saat itu terus dalam perjalanannya gitu yang mendapat respons paling banyak itu blues kenapa karena pada saat itu teh gak ada tempat lain yang mau panggungnya dimainin sama musik blues cafe-cafe lain restor lain selalu top 40 jazz jadi yang blues itu gak ada yaudah saya bakang kocang jadi bilang yaudah kita deh kita deh yang provide gitu jadi malahan keterusan karena emang komunitas orang-orang yang bertahan kesininya pun untuk nonton blues akhirnya terbiasa seperti itu mungkin juga emang gak banyak kita ngeliat ada cafe-cafe atau tempat-tempat yang benar-benar pure misalnya blues aja biasanya cuman gantian itu akhirnya kita bertahan sampai 10 tahun mungkin karena konsisten malah jadi ciri khas makanya jadi mikirnya wah ini ruang putih udah tempatnya blues gak tau ternyata di awal-awal ruang putih berdiri itu membebaskan ya bebas dan kita juga pengen tau tapi juga untuk orang-orang yang dateng dan gue sendiri gue sendiri yang ngalamin emang paling dapet energinya suasananya paling asik itu kalau musik blues dan folk disini nyaman banget kita udah gak mikir kalau blues mungkin karena emang dari dulu udah blues ya jadi emang udah jadi tempat musik blues lah disini kalau folk itu kenapa cepat banget berkembangnya emang sama atmosfer disini ngeblend ngeblend nyatu banget dan itu yang akhirnya cepat gitu folk itu lumayan lumayan cepat berkembangnya di ruang putih ya maksudnya hebat juga ada genre baru yang bisa mungkin belum untuk sekarang mengimbangi dari blues disini atmosfernya kalau jumlah penonton sudah menyusul wow iya cuma tinggal konsistennya nih berlahannya berapa lama nih ya blues kan udah 10 tahun folk baru 5 tahun nih nah kita lihat aja gitu jadi diganti-gantinya per berapa lama biasanya iya maksudnya panggung folks panggung blues atau di blending aja di mulai 2020 sebenarnya atau 2019 ya itu kita gabung jadi kita bikin acara namanya where friendship matters itu tuh tanda kutip ya pesta musik selama 3 hari kayak nikahan daerah ya kayak nikahan daerah sabtu, minggu, senen hari sabtu itu open stage siapapun boleh main disini gitu silahkan kita kasih panggung yang kosong gitu ya free free hari minggunya itu musik fall hari senennya musik blues kenapa senen karena acara blues di ruang putih dari dulu memang hari senen malam i had monday i love monday i love monday iya gitu jadi monday blues acaranya monday blues special gitu jadi yang tetap acara puncaknya di blues ya tapi lagi baru berapa ya baru 6 kali eh enggak enggak 6 kali baru 4 kali 5 kali gitu kita jalanin udah deh covid dateng jadi corona 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 dateng kalau misalnya nih yang kita flashback dulu ke pribadi Akang Maki berarti 2016 memutuskan untuk berhenti jadi interior iya dan fokus kehidupan Akang itu di ruang putih kehidupan di ruang putih tapi kalau apanya ya apa sumber kehidupannya sumber kehidupannya ada beberapa yang misalnya saya jualan kaos bikin kaos terus ada beberapa ada beberapa usaha lagi lah gitu ada di luar ruang putih gitu sama temen-temen udah sih udah lebih sekarang tapi fokus ke ruang putih jelas konsennya bener-bener di ruang putih dan jagi juga ngeliat kalau yang namanya ruang putih disini untuk yang maksud mungkin udah bisa jadi kehidupan dan sumber kehidupan juga ya sedikit-sedikit bener-bener udah ngejalanin itu di ruang putih udah soalnya ya walaupun yang namanya pergerakan atau misalnya menyediakan wadah kepuasannya itu bukan uang ya kepuasannya untuk disini untuk yang maki sendiri di ruang putih ngeliat ruang putih yang sekarang itu kayak gimana ya seneng aja seneng karena karena banyak yang bisa bermanfaat buat orang banyak di ruang putih jadi kalau gue sih ngeliatnya jadi yaudah kita sama-sama berkarya berkarya yang pasti kan ruang putih itu kalau di per bisnisan dia industri kreatif jadi ya ayo kita sama-sama mau gimana ada yang menjadi tempat untuk latihan untuk dia berkarya untuk apa silahkan aja untuk eksplor diri untuk segala macem kalau kita sih bisa kalau dari ruang putihnya sendiri kita ya mengelolanya sebagai sebuah area komersial gitu yaitu yang tadi Zaki bilang bisnisnya harus jalan harus harus banget bisnisnya harus jalan ya itu yang kita kelola jadi gimana caranya si ruang putih ini sebagai searea area komersil bisa bisa menghidupi bisa menghidupi ya perjalanannya soalnya yang namanya pergerakan sesuatu yang mungkin jarang disentuh orang dan mungkin apalagi blues mungkin tempat gak banyak ya tempat-tempat yang menyediakan panggung untuk blues untuk sekarang mungkin sudah mulai beberapa cuman gak se konsen ruang putih itu menyediakannya ya dan itu juga butuh biaya banget yang namanya bikin panggung bikin acara dan mungkin untuk nge-support kayak musisinya sendiri kayak tadi cerita sampai ke Jepang sampai mana itu pure didikan atau racikan ruang putih dari musisi-musisi yang ada disini atau gimana sih Bandung Blues Project kalau Bandung Blues Project itu sebenarnya kita ngirim band ke luar negeri nah musisinya itu ya kita kita apa ya kita ajak teman-teman yang kira-kira kualitas cukup baik gitu untuk kita tampilkan disana gitu kalau soal kualitas kualitas musisi Indonesia emang gak khawatir gila disana tuh orang sampai ya maksudnya kita bisa kok kita bisa go international itu gak usah takut gitu gak usah takut dengan kualitasnya gitu karena dari beberapa kali kita keluar itu ya ternyata gak kalah banget gitu cuman yang jadi masalah untuk musisi-musisi Indonesia itu butuh bener-bener support dan wadah yang kayak gini gitu yang wadah yang bener-bener nge-support yuk iya karena gini kalau yang gue lihat ya kebanyakan dari teman-teman gitu ya itu ke luar negeri itu karena misalnya ya mewakili negara gitu ya jadi ada festival dimana dikirim oleh pemerintah Indonesia atau gimana konsekuensinya kalau gitu ya maksudnya kita tergantung orang lain kan tergantung orang lain tergantung pemerintah lah dalam hal ini gitu ya kalau iya tahun depan diajak lagi kalau kan pemerintah juga pasti kan menggilir yang menggilir nah makanya kita cari oke satu yang mungkin membedakan gitu membedakan uang putih dengan yang lainnya itu karena selama ini kita gak tergantung dari siapa-siapa gitu ya kita punya niat ke Jepang gitu nyasok cari duit gitu dan itu ternyata teman-teman disini kita ya benar-benar kerjasama gitu wah oke jadi jadi emang pemberdayaan pemberdayaan orang-orang yang terlibat itu alhamdulillah berjalan baik banget gitu dan berarti emang saking kompak ya maksudnya kekompakannya itu benar-benar kelihatannya gak ada kepentingan individu disini udah kalau gimana ya pasti ada sih pasti ada kepentingan individu kita gak bisa munafik lah gitu ya cuma memang yang mana yang harus kita prioritaskan skala prioritas nah skala prioritas dan teman-teman sih selama ini sih oke-oke aja ngerti lah gitu kapan untuk pribadi kapan untuk kebersamaan gitu jadi udah saling sama-sama tahu dan sama-sama ngerti aja sama-sama ngerti kok sama-sama ngerti kok nah sekarang Kang Makiw mau bikin apa lagi nih di Ruang Putih mungkin ya kita berdoa covid secepatnya menghilang dan mungkin udah berteman jadi udah gak bakal ada masalah kita bisa go lagi nih nah kalau yang sekarang kan emang sih pandemi ini sangat memukul lah teman-teman industri kreatif wow gila gitu ya nah ya oke pada satu titik kita terus ngobrol gitu ngapain ya gitu kita harus kita harus mulai bergerak nih gitu nah akhirnya kita sepakat kita tuh mengaktifkan lagi youtube channel Ruang Putih Bandung nah cuma apa ya gitu yang mau kita aktifkan yang mau kita tampilkan gitu nah kebetulan gue pribadi secara pribadi sih memang apa lumayan aktif memperhatikan masalah-masalah toleransi akhirnya muncul lah namanya Ruang Toleransi Indonesia itu itu baru banget baru banget baru tayangan perdana itu baru pas Imlek kemarin 12 Februari 12 Februari kemarin belum lama baru sebulan baru sebulan baru sebulan gitu nah itu tuh Ruang Toleransi itu adalah sebuah media online dimana Ruang Putih menyuarakan semangat toleransi dan persatuan melalui karya seni bentuk karya seni nya apa jadi apapun lo fotografi video juga kalau mau terlibat disitu aduh makasih banget seru tuh makasih banget jadi yang kemarin tayangan perdana memang baru musik dan puisi gitu nonton deh nonton ya yaudah openingnya yang opening itu suara cewek kan yang puisi kan tentang toleransi juga nah itu itu episode pertama episode kedua kita sedang rencanakan ini teh gitu dan kita sangat terbuka gitu misalnya soalnya udah termasuk kayak kemarin Cis kesini juga saya bilang gini Cis gimana ya menghubungkan ruang toleransi dengan fotografi gue pengen connect dan kita bisa bekerja sama gitu yaudah kemarin kita udah gali beberapa alternatif yang bisa kita lakukan gitu dan sedang kita rancang juga gitu jadi semua semua seni kreatif kalau mau bergabung di ruang toleransi silahkan banget silahkan banget silahkan banget nah itu yang sedang kita jalankan dan kelihatannya akan itu start gitu jadi 2010 start musik blues 2015 start musik folk berarti anaknya ya anak dari ruang putih itu udah ada anak ketiga nih ada ruang toleransi gitu jadi gue pengen banget kalau memang sekarang ruang putih itu udah identik dengan tempat musik tempat musik pengen banget gitu kedepannya juga dikenal sebagai ruang yang lantang gitu menyuarakan toleransi dan persatuan wah cita-cita si insyaallah tercapai tapi gue pengen banget itu pengen banget misalnya kadang kalau misalnya kita hanya berteriak kalau berlanjaki dengan sang wahyu ya Indonesia itu terkenal banget tentang protesnya jago orang Indonesia protes jago menyuarakan sesuatu tapi gak pernah jarang orang-orang yang mau dengan pergerakannya di saat kita gak setuju dengan sesuatu di saat kita ingin menyuarakan sesuatu kadang hanya bersuara tapi kurang bergerak disitu kali ya tadinya kita menyuarakan toleransi itu secara diam-diam aja kita praktekin aja deh kita praktekin kasih contoh tapi belakangan gue berpikir gini ternyata gak tepat juga silent karena akhirnya yang terdengar dimana-mana yang lantang dimana-mana itu justru suara-suara yang intoleran disitu kita akhirnya pikir wah gak bisa nih kita juga volumenya harus digedein juga nih nah cuma bedanya ruang toleransi ini tidak akan pernah membahas orang lain satu itu itu udah konsep intinya banget kita hanya mengajak orang untuk toleran dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia tapi kita gak akan bilang wah si itu mah begini oh si ini begini jadi kita bukan yang marah-marah bukan yang bukan yang apa wah gitu ya bikin rame kita cuma berkarya mudah-mudahan dengan karya seni yang kita tampilkan ini bisa membuat orang lebih nge aduh bahasa Indonesia apa ya lebih 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 nancep ya apa ya gitu deh lebih ketuel lebih nge iya itu sih bahasa yang enak lebih peduli tentang toleransi dan persatuan lebih sadar dan gak kabur lagi toleransi itu apa sih iya soalnya mungkin jika-jika termasuk orang yang dengan adanya suara-suara yang terlalu volumenya banyak dimana-mana malah makna dari toleransi itu malah kabur iya itu kan bahaya juga ya soalnya untuk generasi muda kayaknya kia asik itu malah apalagi di pendidikan-pendidikan di sekolah aja mulai banyak yang berkurang ya daripada jaman dulu apa itu mulai dikurangin nah saatnya gitu orang-orang dikasih contoh misalnya dikasih ilmu itu ilmu itu di luar pendidikan bangku sekolah lah kasarnya keren sih jadi kalau misalnya ada kesempatan dan emang dikasih jina makang maki mau banget ikut-ikut terlibat ayu banget nanti kita ngobrol nanti kita ngobrol soalnya setuju banget kalau misalnya ruang putih nyediain wadah bentuknya media online disini untuk kreativitas-kreativitas bentuknya industri kreatif pokoknya kreatif apapun bisa gabung bisa 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 dan mungkin nanti setelah pandemi selesai mah ya kita bikin langkah-langkah nyata gitu kalau sekarang kan cuma kita bikin video musik kita tayangkan terus silahkan ditonton mudah-mudahan suka gitu ya jadi karena prinsip kita gitu kalau orang sudah terhibur dengan sebuah tayangan pasti dia juga bisa menangkap pesan-pesannya gitu nah jadi buat teman-teman juga sok nonton deh ruang toleransi dari ruang putih bandung berarti di channel ruang putih ya di ruang putih bandung jadi ada hiburan musiknya disana ada upload hiburan musiknya ada musiknya ada puisinya terus ada wawancara dengan beberapa tokohnya gitu jadi akan seperti itu terus sih sebenarnya cuma seninya tidak melulu harus musik sekarang meluaskan melebarkan sayap musiknya masih masih pasti lah itu basic musiknya masih dan mulai melebarkan sayap lagi dengan merambah lagi dunia seni dunia seni yang lain dan semoga dengan adanya wadah ini teman-teman juga yang di rumah yang punya bakat terpendam dan mungkin tidak tahu harus kemana bisa ayo silahkan kontak aja pokoknya bisa message di video di youtube atau DM di instagram ruang putih bandung itu pasti kita terima dengan baik jadi silahkan aja teman-teman yang mau apapun juga berkontribusi untuk ruang toleransi ini silahkan kontak ruang putih bandung kita tunggu banget siapa tahu kita bisa berkolaborasi bikin apa-apa kita gak tahu kalau foto udah ngobrol sama Kang Cis kayaknya seru bikin pameran tentang toleransi itu keren banget pasti dan pasti ditujui deh misalnya kita kan jalan kalau misalnya pameran harus minta izin ini itu ini itu ya masa sih pemerintah gak dukung karena niatnya kan begini kenapa sih butuh toleransi karena memang Indonesia itu kan emang rakyatnya berbeda-beda dan dari dulu gak usah diteriakin toleransi orang Indonesia itu udah paling toleransi luar biasa stress ya luar biasa nah itu kan yang kita takutkan akan memudar kalau toleransi sikap toleransi itu sudah memudar ujung-ujungnya nanti perpecahan kan musuh utama kita kan pasti perpecahan sebagai sebuah negara yang dulunya adem-ayem saling kompak gotong-royong segala macam tiba-tiba sampai terpecah kan itu kita gak mau ya nah itu itu yang sedang kita ya ini mah sedikit kontribusi dari ruang putih untuk menjaga itu sebenarnya itu aja sih gak lebih sih lucunya gitu jaman sekarang itu kata toleransi itu makin sering diucapkan tapi sikapnya berkurang gitu itu dulu aduh sekarang kang saya kan suka pakai motor dulu ngeliat orang tuh banyak senyumnya gitu di jalan tatap-tatap wah sekarang pada cemurut kayaknya sama kita semuanya lagi banyak masalah itu semua lagi banyak masalah semua orang ada lah tapi kita pelajaran juga ya maksudnya dengan corona ini juga kita udah gak membatasi diri lagi untuk berkreativitas ya kang terasa banget gitu ya kayak kang udah berulur kepikiran wah kita harus bikin sesuatu pergerakan yang masih punya apa ya impact atau bener-bener dampak untuk banyak orang gitu ya sebenarnya gini kalau dibilang terpaksa ya terpaksa kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan sih jadi kayak contoh ya teman-teman musisi disini ada OPIC ada ZANI ada teman-teman yang lain mereka kan kehilangan job biasanya seminggu tuh lamen tuh bisa 3-4 kali bisa kemana-mana bisa acara wedding lah ulang tahun lah perusahaan lah apa gitu selama setahun ini kan bread langsung nol nggak ada kegiatan akhirnya kita mikir nggak bisa tapi kita diem gimana akhirnya mereka bikin semacam ini biro jasa jasa menulis partitur menulis not balok buat teman-teman musisi-musisi indie gitu ya jadi kita tawarkan gitu kemarin jadi ada kayak siapa yang mau ditulisin partiturnya gitu misalnya kita biasanya nyetian lagu nyetian lagu aja tapi kita nggak punya dokumentasinya gitu dan banyak yang pesen bagus nah ternyata itu kan salah satu cara kali ya salah satu cara yaudah kalau nggak main nggak bisa kita bisa bagaimana nih mencari nafkahnya ada cara lain pasti ada cara lain jadi naruhan toleransi juga sepertinya itu gitu ya sementara gue belum bisa bikin event-event kayak dulu gitu ya tapi gimana caranya nih ya menyuarakan toleransi dan persatuan ini yaudah kita ikut arus yang sedang berjalan ini gitu sama sama ya maksudnya kadang kalau misalnya kita di orang-orang industri kreatif di saat kita kurang bergerak dan lebih banyak diam jujur kalau Jackie sendiri ngerasa kreatifitas ini menurun ya maksudnya secara teknis secara ide itu tuh bener-bener bisa menghambat kita di saat insya Allah dalam jangka waktu dekat udah normal lagi ntar kita malah mulai dari nol lagi sayang banget gitu makanya kita memanfaatkan ini juga video ini bener-bener yuk bikin karya aja dulu sekarang usah mikirin jadi teman-teman yang nonton channelnya Jackie ini kelihatannya sih apa ya kita ngajak gitu Jack ya jangan jangan menyerah lah gitu jangan menyerah dan pasti bisa kok pasti bisa pasti ada jalan keluarnya gak mungkin lah Tuhan ngasih masalah doang tanpa jalan keluar gitu gak mungkin gitu cuma kita memang harus kunci jawabannya cuma mungkin ada yang harus kita lakukan juga gitu untuk mendapatkan jawabannya itu gitu dan semua belajar kok even yang kemarin suksesnya kayak apapun kena pandemi ini semua dalam posisi yang sama gitu kita belajar menghadapi situasi baru jadi jangan putus asa gas terus gas terus dan juga ingetin juga ke teman-teman bahwa kalau misalnya yang sama-sama ngerintis di dunia industri kreatif ingat lagi masa-masa kita awal susahnya ngerintis mungkin pandemi ini gak seberapa dulu kita susah karena emang gak dikenal dan emang kita gak ada yang kasih kerjaan sekarang kita cuma disuruh rehat disuruh rehat disuruh berpikir lebih jernih lagi bikin sesuatu lagi yang lebih baru mungkin banyak juga kita apalagi di musik banyak yang ngomong musik kita itu jalan di tempat di tahun 90-an mungkin ya untuk adanya karya baru mungkin ini saatnya kita tarik nafas dulu tarik nafas dulu dan banyak kok akhirnya kita banyak belajar hal-hal baru banget itu mungkin tanpa pandemi gue gak tau juga cara mainin youtube cara ngulik ngulik-ngulik kita bahwa ternyata ini bisa begini bisa begitu itu kan sebenarnya hikmah lain dari kejadian ini jadi selalu apa sih selalu berulang dan selalu pasti ada jalan keluar saya emang yakin itu lah dan saya bersyukur dengan adanya pandemi ini saya bikin karya video ini dan ketemu banyak beberapa banyak orang yang orang-orang hebat yang mungkin kalau gak ada covid ini saya masih cuek aja dengan dunia saya sendiri sejak kejadian ada maksudnya itu pasti sekarang balik lagi ke ruang putih sebenarnya kalau misalnya dari Kang Mati target ruang putih itu apa sih kalau misalnya kita bentuk ini pergerakan bukan di segi komersial bukan bisnisnya ya kalau di pergerakan kalau di pergerakan target ruang putih itu benar-benar menjadi wadah sebenar-benarnya wadah artinya seperti ini kita jalankan misalnya kita main ada seni musik ada band main di sini oh bandnya bagus nih bandnya bagus terus kita kan sudah tadi saya cerita sudah berkoneksi kemana-mana suka ada yang nanya itu bagus mainnya itu siapa kita ceritakan pengennya sih ruang putih rutin jadi memperkenalkan musisi-musisi Indonesia ke luar negeri jadi agenda rutin ya kita sedang sama yang Jepang insya Allah sudah jadi rutin setahun sekali cuma mulainya kapan nunggu pandemi beres dulu tapi kita sudah deal buat tiap tahun kita akan mengirimkan band ke sana untuk acara blues festival gitu dan yaudah gitu nah itu pengen gue persering gitu dan memang keterbatasan keterbatasan sumber daya juga sih gitu jadi artinya artinya gini apa kalau pengen dibilang cita-cita mah gitu ya cita-cita itu pengennya kita ruang putih itu mengenalkan musisi-musisi Bandung ke luar negeri nah kalau itu sudah tercapai bidang yang lain pun silahkan gitu misalnya fotografi nih kita mau bikin apa gue gue belum kebayang gitu fotografi seperti apa gitu karena itu dia sumber daya terbatas gitu yang ngerti foto disini Kang Kocang doang kali ya gitu ya tapi tapi untuk yang bergeraknya itu mesti gak ada gitu ya Kang Kocang juga lebih bergeraknya banyaknya di musik juga ya di musik lebih ke musiknya ya di musik tapi dia apa dulu tuh nafkahnya dari fotografi dia pergi ke pulau terluar Indonesia ada misi gitu ada misi ke foto eh apa dokumentasi pulau-pulau terluar Indonesia kayak gitu jadi sebenarnya gak muluk-muluk lah kalau target Ruang Putih mah gitu ini mah pengen jadi tempat berkreasi aja gitu dan bisa jadi wadah yang apa ya mempromokan juga ya mempromokan iya iya di sisi atau artis-artisnya itu sendiri iya jadi mungkin Ruang Putih kedepannya targetnya juga gak hanya musik gak hanya musik jelas gak hanya musik dengan satu titik gerak baru ruang toleransi itu ya iya mungkin dengan ruang toleransi itu bisa nih gitu melibatkan teman-teman dari bidang kreatif yang lain lukisan pelukis kali fotografer kali penari kali gitu nah itu itu yang pengen terus terus pengen terus kita hidupkan gitu keren sih kerennya maksudnya jaga aja kesini hanya sekadar jadi nongkrong maksudnya copy dan nonton blues gitu kesini gak pernah kepikiran gitu bisa ngobrol-ngobrol sama yang maki dalemannya kayak gimana waduh gue makasih juga diajak ngobrol gini paling gak konsep mari berkenalan itu udah proses Jackie ngajak teman-teman keren banget kalau gue bilang apa mari berkenalan ini bener-bener konten yang menarik kalau gue bilang karena ibaratnya lo ngetok pintu kan si A si B si C si D dan dengan begitu dari si A dapet pelajaran ini dari si B terus dan itu kebayang ngajak mungkin udah 5 tahun dari sekarang gitu ya akan berapa banyak pelajaran hidup yang bisa lo dapet makanya gue dukung banget dukung banget acara ini dan jangan berhenti aja jangan lo harus tahan tahan banting aja harus tahan banting aja udah maksudnya udah mulai don't give up ada penolakan ya maksudnya Jackie gak salah Jackie gak masalah itu penolakan kita juga jadi berkaca diri kita harus ngetoknya mungkin caranya salah atau mungkin gimana tapi emang konsep acara ini bahwa mari berkenalan Jackie ngajak penonton gitu yuk kenalan kita belajar dari banyak orang kita belajar dari orang-orang yang ada di video ini itu dia karena kita itu jangan terlalu puas dengan ruang lingkup yang kita punya betul kita bisa luas banget gitu ngobrol kayak misalnya ke Kang Maki eh ternyata Kang Maki mikir yuk kita bisa kolaborasi di bidang apa kayak jaman sekarang sih gerakan yang lagi asik itu mari berkolaborasi itu kan jadi buahnya gitu setelah mari berkenalan konsep acara mari berkenalan ini semoga sih harus kuat gua selalu ingat temen gue sahabat gue di Jakarta dia selalu berpesan sama gue gini mak yang penting lu tidak punya niat merugikan orang lain dan jangan bosan ditolak jangan bosan kalau lu ditolak itu hal yang semua orang mengalaminya kok gak usah diperhebat hak seseorang juga dong mungkin dia memang gak mau aja jadi gak apa-apa dari 10 orang yang lu minta cuma satu yang bersedia yang 9 menolak toh masih ada 10 orang yang lain terus aja dan gue pikir baik nah orang lain gak punya niat menjelek punya niat jelek sama orang dan lagian kalau Jackie sih bener-bener doain banget sama Maki juga bahwa Jackie pengen bener-bener ngumpulin bahwa penonton Jackie dan mungkin video ini bisa ditonton sama siapapun lagi di zaman kapanpun itu bahwa generasi muda pada zaman nanti itu bisa tahu nih ada orang-orang hebat ini maksudnya yang di video ini orang-orang hebat yang ada ilmunya ya maksudnya enggak lah semua orang itu hebat semua dan apa apa untuk belajar ya dari mana aja sih gue bilang satu hal yang selalu Kang Pocang tanamkan ke teman-teman di ruang putih gitu kita itu bisa belajar bahkan dari orang yang jauh lebih muda dari kita setuju itu selalu tuh Kang Pocang kalau nasihatin teman-teman disini selalu dia bilang begitu jangan gengsi jangan sombong dan jangan menutup diri dari anak-anak sekarang kita bisa belajar banyak banyak banget zaman sekarang itu terbukti sih gila gila anak-anak sekarang tuh juara dan dan kita nih ya yang udah 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 lumayan apa senior gitu ya ya ada tinggal milih mau belajar gak dari mereka gitu atau kita mau hanya gengsi doang gengsi-gengsi terus gitu wah itu mah anak-anak gak industri kreatif yang di kita benar-benar berkembang selalu berkembang industri kreatif harus harus pakai moto yang tadi Kang Pocang bilang itu lo belajar dari siapapun iya soalnya kalau misalnya kita gak belajar kita yang keteteran pasti kayak dunia fotografi aja udah ngelewati tiga tiga step ya kayak profilm ke DSLR sekarang udah masuk mirrorless apalagi di depan kita gak ada yang tahu gitu ke depannya apalagi oke kalau misalnya tadi harapan udah kalau misalnya masukkan nih buat teman-teman di rumah untuk misalnya saya tuh pengen bikin sesuatu pergerakan pasukannya dari Kang Maki gimana oke kalau ini mah ini mah bukan 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 menggurui ini mah ya ini mah cuma cerita pengalaman aja gitu kalau ingin membuat sebuah pergerakan yang pasti nomor satu itu adalah jangan terlalu komersil dulu walaupun itu tadi itu gak bisa dipungkiri itu ada bensin yang harus kita beli kalau kita gak gerak kalau kita gak gerak terus jangan jangan milih-milih teman-teman maksudnya gini teman-teman gini apa jangan mencekat-cekat pergaulan gitu kalau dari saya mah itu jadi siapapun gitu orangnya siapapun itu pasti bisa saling bantu sama kita gitu jadi itu yang itu yang harus bener-bener kita jadiin mindset kita gitu lu gaul sama siapa aja deh gitu ya walaupun ya maksudnya gaulnya gaul yang bener ya yang positif ya jangan apa ya jangan lu masih ini mah gini waduh jangan pilih-pilih jangan pilih-pilih terus yang ketiga jalaninnya ikhlas aja ikhlasnya gitu maksudnya bener-bener harus dari hati gitu bukan sebuah keterpaksaan bukan sebuah beban ya jadi memang ini yang memang pengen lu lakuin kalau itu udah udah niat tiga niat itu udah bisa dijalanin sih gue pikir pasti jalan lah pergerakan apapun gitu yang terakhir untuk orang-orang yang mau gabung atau misalnya mau ngedukung pergerakan-pergerakan yang ada di ruang putih gimana caranya waduh silahkan banget teman-teman siapapun yang mau kerjasama kolaborasi dengan ruang putih dalam bentuk apapun selama itu dalam dunia kreatif gitu silahkan aja kontak bisa facebook bisa instagram bisa juga di youtube ruang putih bandung nanti kita ngobrol kita ngobrol lebih lanjut kira-kira kerjasama apa yang bisa kita upayakan gitu upayakan dengan ruang putih bandung kita tulisin di deskripsi kalau untuk ini di youtube kita di deskripsi ada link dari ruang putih sendiri untuk obrolan kita yang menarik ini makasih banyak yang udah dikasih kesempatan untuk belajar kesini jangan kapok kalau misalnya direpotin lagi dan lo boleh loh misalnya lo mau wawancara siapa pakai ruangan disini gitu misalnya mereka gimana ya jangan di rumah gue ada ini udah disini aja apa gak silahkan anytime nah makasih banyak buat temen-temen semuanya yang udah ngikutin kita terus di video-video ini dan kalau misalnya temen-temen penasaran pengen tau bintang tamu selanjutnya siapa atau bukan bintang tamu ya narasumber yang kita samperin itu siapa tetap ikutin terus kita di Zagigul Bukar Productions dadah oke set mantap mantap mantap